Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel untuk video kali ini saya masih menggunakan STB B760H yang akan saya flash lagi dengan menggunakan sebuah freemare lama yang cukup simple dan praktis ya teman-teman dan bagi yang baru pertama kali flashing STB ini jangan lupa untuk driver Mediatek di installkan terlebih dahulu di laptop atau di PC nya masing-masing oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share next kita akan mulai flash STB nya kita jalankan SP Flash Store nya dan untuk settingannya sebagai berikut klik di bagian scatter loading file lalu pilih folder penyimpanan file firmware di laptop atau PC kita lalu pilih file Android scatter nya dan klik open untuk di bagian download only kita biarkan saja ya teman-teman kemudian kita klik download kita beralih ke STB nya tancapkan terlebih dahulu USB mail to mail ke laptop atau PC dan disini STB dalam keadaan off lalu tancapkan USB mail to mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop atau PC tadi ke port USB 1 di STB nanti apabila berhasil tampilannya seperti ini STB otomatis akan ter flash ini proses flashing sedang berjalan dan memerlukan waktu lumayan lama dan kita tunggu sampai selesai dan untuk firmware ini sendiri ini dikembangkan dan dibagikan oleh bang Joe Simpson terima kasih buat bang Joe Simpson yang telah membagikan firmware ini selanjutnya kita hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan bila sudah terhubung tampilannya seperti ini untuk aplikasi aplikasinya masih sedikit ya teman-teman selanjutnya kita akan setting internetnya terlebih dahulu dengan cara masuk di menu open hidden set dan klik connection kemudian kita pilih wireless network dan teman-teman pilih wifi nya masing-masing selanjutnya kita akan setting resolusi nya masih di menu hidden set kita pilih display kemudian pilih resolusi nya teman-teman bisa pilih resolusi nya sesuai dengan kebutuhan kita selanjutnya kita akan cek untuk aplikasi-aplikasinya ya teman-teman untuk aplikasi apk pur masih bisa terbuka dan lancar tapi teman-teman jangan di update untuk apk pur nya ya karena nanti akan force close dan apabila sudah terlanjur di update silahkan di uninstall saja untuk update nya dan untuk aplikasi ivtv extreme tidak bisa dibuka ya teman-teman youtube nya pun juga tidak bisa dibuka oke teman-teman langsung saja kita uninstall aplikasinya yang sudah tidak support tadi dan disinilah permasalahannya di aplikasi sistemnya tidak bisa di uninstall dan untuk menghapus aplikasi sistemnya saya coba menggunakan aplikasi sistem app remover dan teman-teman bisa download di aplikasi app sistem remover ini di apk pur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah aplikasi yang tidak support tadi selesai di uninstall kemudian kita tambahkan lagi aplikasi yang masih support dan ramah di Android KitKat ini selamat menikmati 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 untuk selamat menikmati 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 selamat menikmati